Terima kasih Tapi beliau mengatakan Saya tidak sadar Dan beliau mengatakan Saya dikabarkan seseorang Ahli zikir, ahli kolbu Bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya Kalau Antum bisa berkoneksi Dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalam Semoga nanti ketemu Dengan Al-Ghaus Nanti diajarin cara koneksi dengan beliau Kalau tidak, ya untung-untungan Jadi mursyid-mursyid di dunia Itu berharap ketemu Nabi Khidir Tapi untung-untungan, teman-teman Cuma kalau Antum ketemu Al-Ghaus Dia bisa atur Dengan zikir-zikirnya itu Itu dapat dipastikan ketemu Semoga kita termasuk orang yang dapat nugrah itu Amin, ya rabbal Lalu beliau mengatakan Ya, orang-orang di alam Jabarud itu Nanti dia mencicipi Di sini disebutkan Syaraban Minuman-minuman Jabarud Kalau bahasa guru kami di Khidriya Dia memakan buah-buah Jabarud Makanya coba lihat Kenapa ada Mursyid Abu'l-Hassan Syazili Nurunin Wirid Hizib Apa tadi? Yang kita baca apa ada Asar Hizib Bahar Ya Ada Al-Haddad Ada Al-Attas Apa lagi? Ada Syi'abdul Qadir Jilani Itu mereka nurunin Wirid Karena mereka mencicipi Pohon-pohon Dedaunan yang ada di alam Jabarud Sesuai dengan teks ini Ketika dia turun Jika dia ahli kalam Ahli-ahli maw'izah Jadinya kitab Jika dia ahli zikir Maka dia susunlah Hizib Nawawi Hizib An-Nur Hizbul Bahar Itu Canggih gak mereka itu? Dan mereka dapat izin dari sana Langsung dari Rasulullah S.A.W Karena Nabi tidak pernah mati Dalilnya kita sering sebut Jadi Dalil buah Nabi masih hidup di alam Barzakh Setelah meninggal Apa dalilnya? Dalil salawat Tentu mudah hafal kan? Hadis ini hasan Ya Boleh dijadikan hujah seperti hadis? Sahih Siapa yang mencakupan salawat Salam kepada aku Maka Allah kembalikan ruhku Berarti hidup gak? Hidup Lalu aku balaslah salam orang-orang itu Jadi Nabi hidup di sana Nah ini jalan pintas Kalau mau ke alam Jabaru itu salawat Ya Itu sebabnya Semua yang kita Izinkan belajar zikir Harus wajib bersolawat Ya Biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya 313 400 500 Itu medikit Masya kita 1000 10.000 Itu mah cuma Jadi pernafas dia Jadi jangan bangga dulu Antum sudah zikir banyak Santai aja dulu Ya Santai aja dulu Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas Makanya dalam adab zikir Imam Sha'roni Di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir Dimakruhkan minum air Kenapa? Zikir itu panas Kecuali antum bersolawat Antum boleh langsung minum Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sha'roni Orang abis zikir Itu ada hararah Ada panas dalam badannya Ngerasain gak? Dada kadang panas Kadang dingin Kadang panas dingin Kadang melayang Kadang berteriak Kadang terkejut Kadang merinding Bener gak? Dan sensasinya asik gak? Nah yang sudah melamalkan zikir itu Akan merasakan asik Ya Alhamdulillah Antum udah punya dua alam Udah dua alam itu Tinggal dinikmati Udah dikasih perangkat Begitu kok gak dipakai Kita kasih ijazah-ijazah zikir itu Tinggal dipakai Dipakai untuk berlayar Ke alam rohani itu Ya Baik Lalu bagaimana cara dia Kembali Beliau disini Menyebutkan Di atas Jabarut ada lagi Tapi sudah gak ada istilahnya Kitab Izuddin bin Abis Salam Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani Dalam kitab Al-Faid Al-Faid Al-Rabba Mujallat Wahid Satu jilid Baru dicetak oleh Maktabah Ketaniyah Saya sarankan Antum yang Yang jagoan kitab Beli Coba cari Darkataniyah Itu banyak Ya Terus Apa kata beliau? Di atas Jabarut Ada namanya apa? Mesti ingat kemarin? Lahut Alam ilahiyah Di situ Asma-asma Sifat-sifat Itu Akan lihat Asma-asma Di atas lahut Mesti ingat Berhentilah Di situ Sidi Ahmad Tijani Maka Walaupun kemudian Setiap murid Torekot mengagap Gurunya paling tinggi Emang harus begitu Kalau antum Tidak usul Murid kalau tidak percaya Tidak usul Tidak usul Tidak usul Tidak usul Tidak usul Tidak usul Kepada Allah Orang rumusnya jelas Alam ilahiyah Alam ilahiyah Umur 19 tahun Sekarang umur Sudah 7 bulan Tidak usul Bisa bayangkan Sudah berapa lama Dia pakai zikir itu Setiap malam Dia tidak bisa Tidak mau tidur Kecuali minimal 5 ribu Dia khatam Minimal Belum nanti Sebelum subuh Dia khatamkan Belum lagi nanti Dia seba'ina Alfan minat tahlil 70 ribu zikir La ilahiyah Kalau duduk begini Dia melihat Antum itu Tidak semua Isi kolbunya Cuma Sampai di kolbu Ruh belum kebaca Ruh itu Rahasia al-ghawus Hanya al-ghawus Yang dapat izin Setelah Hahut Apa kemarin Hahut itu Alam musyahadah Ini yang disebut Al-ihsan Anta'budallah Ka'annaka tarah Fa'illam takun tarah Fa'innahu Ya roh Itu Itu alam Hahut Ya udah wali besar lah Gak tahu deh Namanya apalah Di atas itu Ada lagi Tapi Siti Ahmad Tijani Berhenti di situ Bukan berarti Roh beliau berhenti di situ Tapi beliau berhenti Mengistilahkannya Karena bukan haknya Siti Ahmad Tijani Menjelaskan maqom setelah itu Yang menjelaskan Wali akhir zaman Apa maqom di atasnya Nah itu yang sudah kita jelaskan Di pekan lalu ya Semoga kita diizinkan Allah Untuk melewati maqom itu Supaya kita bisa Bertakurup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata beliau Ketika orang ini Sudah sah Dia berzikir Menyebut nama Allah Lalu dia bangun Dari sakernya Jadi orang kalau masuk ke alam itu Dia sakar Apa arti sakar? Mabuk Dia mabuk Inilah yang kemudian Dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar Ar-rumi Jadi zikir-zikir itu Bagi ar-rumi Itu sama dengan wine Kamar Tapi kamar rohani Bikin fly Bikin fly Orang-orang kalau gak faham Istilah beliau Dikira Jalaluddin Ar-rumi Menghalalkan kamar Ya gak ngerti Mustalah beliau Maka orang begini Barulah dia Nanti lisannya Cocok berbicara tentang Masalah-masalah Ishq Ini yang kita sebut Kerinduan Ma'rifatullah Terima kasih